Wai saudaraku, anak akan menjelaskan sesuatu tentang rahasia yang jarang diketahui orang. Anak mendapatkan pengetahuan ini dari iklimah putri sulung Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wai saudaraku, pada suatu ketika anak kedatangan tamu, seorang wanita yang cantik. Lalu anak tanya, beliau bernama iklimah putri sulung Nabi Allah Adam alaihissalam. Entah antum percaya silahkan tidak juga silahkan. Intinya sebuah amanah harus disampaikan, anak sampaikan dan tersampaikan. Lalu iklimah menceritakan semuanya ini. Yang dibahas orang-orang yang saat ini maksudnya, itu kebanyakan hanyalah sebuah nama Kobil, Habil, Iklimah, dan Labuda. Padahal putra Nabi Adam ada juga yang bernama Nabi Sis atau Syed Anwar. Nah, waktu itu kata beliau, Syed Anwar atau Nabi Sis, waktu masih berada di surga, juga melaksanakan suatu kesalahan. Anak tidak menyebutkan kesalahan apa itu. Anak hanya menceritakan, ceritanya kenapa bisa terjadi waktu di Nusantara ini, latar belakangnya bagaimana. Waktu Syed Anwar melaksanakan kesalahan berada di surga itu, akhirnya terusir juga dari surga menuju ke bumi, mengikuti jejak Nabi Adam dan Ibu Hawa waktu itu. Waktu dibuang di bumi, ceritanya, Nabi Sis sampailah di tanah Nusantara. Tanah Nusantara waktu itu tidak bisa ditempati oleh manusia, karena dikuasai oleh segala kegoipan, yang dikuasai oleh kolos renggi. Nah, ini ceritanya. Nusantara, karena banyak sekali dikuasai kegoipan, seakan-akan seperti ada pageblok, penyakit, bencana, dan sebagainya. Itu karena dipenuhi dengan segala macam kegoipan yang di bawah naungan. Kikolos renggi tadi, yang bersemayam di bawah gunung Merapi. Nah, ini nanti akan ketemu ya. Lalu, datanglah utusan dari negeri Persia. Utusan demi utusan, tanah datang ke Nusantara itu dapat dikalahkan oleh Kikolos renggi. Namun, datanglah Seh Subakir bertarung dengan Kikolos renggi. Akhirnya, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Karena dipisah oleh Syed Anwar atau Nabi Sis atau Eyang Semar. Jadi, yang bertengkar dengan Eyang Seh Subakir itu bukan Syed Anwar atau Eyang Semar, namun Kikolos renggi yang bersemayam di bawah gunung Merapi, Raja Kegoipan itu. Tapi, tahunya orang-orang yang berkelahi itu. Syed Anwar atau Eyang Semar itu namanya Salah Kaprah. Karena, hanya mendengar dari katanya. Kalau anak cerita langsung dari iklimah Putri Nabi Adam AS seperti itu. Syed Anwar itu atau Nabi Sis atau Eyang Semar justru melerai, memisah yang orang-orang tahunya Eyang Sabdo Palon itu Eyang Semar. Itu malah memisah pertarungan antara Seh Subakir dengan Kikolos renggi. Begitu, fahim Tum? Akhirnya, tanah Nusantara ditanam tumbal oleh Seh Subakir, sehingga bisa ditempati oleh manusia yang dikenal dengan tanah Jawa Duipa atau Indonesia saat ini. Seperti itu. Namun, Syed Anwar mengatakan, perjanjian itu akan berakhir pada 500 tahun yang akan datang. Pas 500 yang akan datang itu, finish-nya akhirnya berakhir pada tahun 2020. Sekarang, Agustus kemarin itu sudah habis. Tanggal 2, bulan Agustus itu habis pada hari Jumat Keliwon. Fahim Tum? Jangan heran jika saat ini, Indonesia jadi banyak virus, banyak musibah, banyak segala macam karena perjanjian agar tanah Jawa Duipa, Nusantara bisa ditempati itu. Kan cuma 500 tahun, sudah berakhir. Tanggal 2, bulan Agustus, Jumat Keliwon 2020. Kemarin, ini bulan apa? Desember? Fahim tidak? Nah, anak harus menceritakan tentang ini karena amanah harus disampaikan dan tersampaikan. Lah, kata kegoipan dalam arti karena Kikolo Sernggi sudah dikalahkan sama... Oh, bukan dikalahkan ya? Karena... Oh, benar. Kikolo Sernggi juga bertarung dengan Sesu Bakir itu tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Namun, Kikolo Sernggi kalah dengan Nabi Sese atau Syed Anwar. Syed Anwar mengatakan, Tanah Jawa Duipa akan tentrem Adem Ayem. Tanah Nusantara akan subur makmur gemah rifah. Loh, dinawi merco suar dunia seperti dahulu. Asalkan dipimpin oleh. Ngomongannya, lah, begitu loh. Ini hanya amanah dari kegoipan, bukan kata saya. Antum percaya silakan, nggak? Silakan. Ngomongan Syed Anwar atau Nabi Sese atau yang Sabdo Palon, itu siapa? Kata Iklimah. Karena di akhir zaman ini, Satrio Piningitnya, yaitu Satrio Piningitnya, yaitu Satrio Tinetisan Wahyu Pinandito Tanpo Mahkuto. Fahim, Tum? Itu kata kegoipan, bukan kata ana. Jangan heran, jika alam seperti ini, karena kemauan alam seperti itu. Fahim, Tum? Maka kalau siapapun, ya maaf ini. Siapapun nanti, yang antum pilih, ya kalau terjadi gejolak atau bagaimana ya, ya jangan menyesal karena kemauan alam tidak seperti itu. Kemauan alam hanyalah Satrio Piningit. Tinitisan Wahyu, Keprabun, Pinandito Tanpo Mahkuto, itu kata Iklimah. Masalah antum percaya atau tidak, itu hak antum. Semoga bermanfaat. Semoga penjelasan yang anak sampaikan, ada barokahnya dan manfaatnya buat antum, dimanapun antum berada. Akhiruk kalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.